Momen lebaran di tengah pandemi COVID-19, sejumlah desa di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah memberikan kelonggaran bagi warganya untuk bersilah turahmi kesanak keluarga. Meski demikian, mereka yang akan masuk ke desa diwajibkan untuk melakukan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Salah satu desa yang memperbolehkan warganya untuk bersilah turahmi adalah desa Pager Dawung, Kecamatan Ringin Arum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Masyarakat yang akan masuk ke desa untuk mengunjungi sanak famili diwajibkan untuk melewati pintu gerbang desa yang dijaga ketat selama 24 jam. Di pintu gerbang desa inilah petugas dan dirawan akan mengecek satu per satu pengunjung yang akan masuk ke desa. Selain dilakukan pekejakan sutubuh, pengunjung juga diminta untuk mentaati protokol kesehatan ketat, seperti wajib memakai masker dan dibatasi waktu bertamu maksimal setengah jam. Mereka yang tidak mentaati protokol kesehatan akan diminta kembali dan dilarang masuk ke desa. Sementara itu bagi warga dari luar desa yang berkunjung lebih dari setengah jam, akan dijemput relawan untuk segera meninggalkan lokasi. Di sini yang mau keluar harus pakai masker. Terus ya kalau mau masuk itu terutama warga luar desa, itu dicek suhu tubuhnya dulu dan harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker disuruh pulang. Terus dibatasi kalau bertamu maksimal 30 menit. Meski sedikit merepotkan, namun sejumlah warga mendukung dan mulai menyesuaikan diri terhadap pengetatan pengunjung yang akan masuk ke desa. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir penularan COVID-19 yang jumlahnya masih tinggi di Kabupaten Kendal.